Anang Hermansyah bereaksi bangga usai tahu Fuji Utami keponakan Ashanti bangun vilanya semewah ini di Bali dan dilengkapi kapasilitas lengkap. Seperti yang kita ketahui dari dulu Fuji mengaku ingin beli villa di Bali tahun ini, akui masih santai soal pasangan hidup. Fujianti Utami putri alias Fuji mengungkap harapan yang ingin ia capai di tahun 2024. Melansir Youtube Insert Live, Selasa, 16 Januari 2024, Fuji mengaku ingin membeli sebuah villa di Bali. Fuji mengaku ingin beli villa di Bali tahun ini, akui masih santai soal pasangan hidup. Fujianti Utami putri alias Fuji mengungkap harapan yang ingin ia capai di tahun 2024. Melansir Youtube Insert Live, Selasa, 16 Januari 2024, Fuji mengaku ingin membeli sebuah villa di Bali. Impian Fuji untuk bisa memiliki villa di Bali tampak diungkap setelah ia membeli sebuah rumah mewah. Di tahun 2023 kemarin, Fuji baru saja membeli sebuah rumah yang harganya disebut-sebut mencapai Rp 13 miliar. Rumah mewah Fuji yang berada di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan itu tampak memiliki dua lantai yang dibangun di atas tanah seluas 500 meter persegi. Fuji membeli rumah itu dengan kerja kerasnya sendiri tanpa bantuan kedua orang tuanya. Rumah itu pun tak hanya terlihat mewah namun juga dilengkapi dengan sejumlah fasilitas. Mulai dari gazebo, kolam renang, hingga perabotan rumah tangga canggih seperti mesin cuci piring. Fuji sendiri mengungkap bahwa tahun 2023 menjadi salah satu tahun yang paling membuatnya bahagia. Ia mengaku merasakan kebahagiaan hampir 80% sepanjang tahun 2023. Di samping impiannya dalam hal materi, Fuji sendiri mengaku masih santai soal pasangan hidup. Kalau pasangan ya pengen, tapi kalau dibilang nikah nggak dulu, ntar dulu, jadi kayak yaudahlah nyantai aja nggak nyari-nyari amat, ya ucap Fuji. Setelah putus dengan tarik halilintar, Fuji memang belum belak-belakan soal hubungan asmaranya. Ia justru lebih banyak dijodohkan oleh warganet dengan pria-pria yang beberapa kali satu acara dengannya. Mulai dari El Rumi, Asnawi Mangkualam, Adhala Naufal, hingga terbaru dengan Gonzalo Al-Ghazali. Fuji sempat meminta warganet untuk tak menjodohkannya dengan sejumlah pria karena takut pria itu merasa risih. Namun seiring berjalannya waktu, Fuji seolah enggan menanggapi perjodohan warganet untuknya itu, selain itu kabar Fuji anti-utami alias Fuji yang dekat dengan Fadil Jaidi kini menjadi sorotan. Menanggapi kabar kedekatan mereka, Fuji juga meminta doa terkait hubungannya dengan Fadil Jaidi. Fuji sendiri menyebut jika dirinya dekat dengan keluarga Fadil Jaidi. Doain aja yang terbaik. Keluarganya kan baik sama aku. Doain ajalah, jika kata Fuji ditemui di kawasan Jakarta Barat, baru-baru ini. Ditanya apakah dirinya sudah menjalin hubungan asmara atau tidak, lagi-lagi Fuji hanya meminta doa. Doain aja. Semoga jodoh, eh ujar Fuji. Kata Fuji, Fadil yang dipanggilnya dengan sebutan kakak itu adalah orang yang baik. Kita udah kenal keluarga masing-masing. Udah ada dong. Hubungan keluarga, kan kita dekat. Doain aja yang terbaik. Kita gak ada yang tahu jodoh siapa. Eh ungkap Fuji. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.